Intro Sebagai bentuk keseriusan untuk ikut kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota tarakan periode 2024-2029 Rizki Sofa Yunanto atau yang akrab disapa dengan mas dosen selasa siang 30 April 2024 mendatangi kantor Dewan Perwakilan Daerah Partai Gorkal Kota Tarakan yang berada di Jalan Sumatera RT 7 Ladang Kelurahan Pamusian Tarakan Tengah Seniornya ada maka kita yang muda ini selalu saya bawa teman-teman milenial supaya melek politik Tanda-tanda ku karena di Gorkar itu saat ini satu visi sama misi dengan mas dosen dimana kalau mudah diberikan wadah tempat diberikan suatu momentum untuk sama-sama mengikuti ajak Kedatangan Rizki ke Sekretariat DPD Partai Gorkal Kota Tarakan tersebut yakni untuk mengembalikan dan melengkapi berkas penjaringan dari Partai Gorkal Tarakan Rizki datang ke kantor DPD Gorkal Tarakan selain didampingi langsung oleh orang tuanya ia juga dikawal puluhan relawan yang didominasi kalangan milenial Rizki mengungkapkan bahwa keikut sertaannya dalam penjaringan Partai Gorkal bukan tanpa alasan namun ia menilai jika Partai berlambang pohon beringin tersebut dinilai memiliki visi dan misi yang sesuai untuk kalangan milenial saat ini antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan terujinya Indonesia yang baru maju dan modern bahkan Rizki menegaskan bahwa visi utama yang ia bawa adalah kesejahteraan yang paling utama jika nantinya mendapatkan mandat dan partai pengusung untuk maju pada konsentrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tarakan periode 2024-2029 mendatang Alhamdulillah hari ini kita melangkapi pemerintah pendakaran pada mas dos yang sudah berbicara sudah beberapa hari yang lalu sehingga ini kita mendaftar dengan niat baik dan alhamdulillah diterima baik sekali ini sama ayah-ayah saya di Belkari bersama anak-anak di Belkari kenapa memiliki Belkari? ya karena kalau saya lihat Belkari itu masih satu visi misi lagi taulah-taulah belkarnya milenialnya ini juga banyak di Belkari alhamdulillah senior atau tokoh di Belkari itu menjembatkan kita-kita yang milenial ini untuk mulai politik yang terlibat sementara itu Erik Hendrawan selaku kader Partai Golkartar akan menyampaikan bahwa berkas yang dibawa oleh Rizky Sofyan Nunanto telah sesuai dengan yang ditetapkan oleh DPD Partai Golkar namun untuk keputusan siap yang nantinya diusung untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan sepenuhnya putusan merupakan wewenang pengurus Dewan Perwakilan Pusat kami berterima kasih yang mendaftar di Golkar ini dari semua kalangan politisi ada, usaha ada, ketua partai ada, akademisi ada kami surprise bahwa ada milenial yang juga berharap diusung wali kota ini membuktikan bahwa Golkar adalah partai semua golongan partai semua kepentingan sehingga mereka semua berlomba-lomba untuk menantang sekali lagi kami mengucapkan terima kasih apresiasi dan atensi dari para politisi yang hari ini ingin berkonsentasi di pilkanda kota Tarakan melalui Partai Golkar Henrik Hakun Tarakan TV Terima kasih